Jenis ikan gapi berdasarkan bentuk ekor. Keindahan ikan gapi memang tidak diragukan lagi. Walaupun memiliki bentuk tubuh yang kecil, tetapi apabila kita pandangi serta perhatikan dengan seksama maka akan nampak pesona yang ada pada ikan gapi tersebut. Ikan gapi akan terlihat pesonanya karena mempunyai banyaknya jenis varian. Karena keanekaragaman dari bentuk sirip, ekor, punggung dan kelincahannya. Dan jenis ikan gapi ini B dibedakan DR bentuk ekornya, pola warna ekornya, M daerah asal habitatnya. Pada kesempatan video kali ini, serba hobiku akan membahas jenis ikan gapi berdasarkan bentuk ekornya. Beberapa macam ekor ikan gapi antara lain, Delta Tile, Double Sword, Swallow, Ribbon dan Lair Tile yang sangat populer di dunia. Tetapi, jenis ekor Delta masih menjadi yang paling terfavorit saat ini. Sesuai dengan standar internasional yang ada di Eropa. Berikut varian ikan gapi berdasarkan bentuk ekornya. 1. Jenis ekor ikan gapi Vail Tile Varian ikan gapi ini mempunyai panjang rata-rata 26 mm. Mempunyai sirip punggung yang kecil. Sirip belakang atau ekornya berbentuk seperti segitiga sama kaki 45 derajat. Panjang ekor idealnya adalah sama seperti panjang dari kepala sampai ujung badannya, tepi dari ekor belakangnya lurus dengan setiap ujung yang sedikit membulat. 2. Delta Tile atau Triangle Tile Jenis ekor ikan gapi Delta Tile merupakan bentuk ekor yang seai ini paling populer. Untuk jenis ini bisa mempunyai harga jual yang lumayan mahal karena keindahan ekornya yang seperti kipas. Ikan gapi jenis ini juga dikenal dengan gapi busur panah. Tubuhnya mempunyai panjang rata-rata 26 mm. Bentuk ekornya mirip seperti Vail Tile tetapi sedikit lebih lebar, mempunyai sudut sekitar 70 derajat di ujung segitiganya. 3. Ikan Gap Tivan Tile Mempunyai panjang badan kurang lebih 26 mm. Sirip punggungnya muncul di ujung segitiga dari ekor. Bentuk ekor jenis fine tile berbentuk agak melengkung. Tepi belakang cekung dan panjangnya sesuai dengan 8 per 10 panjang tubuhnya. Sirip ekornya melengkung membulat. 4. Ikan Gapis Karp Tile atau Flag Tile Panjang tubuhnya sama seperti dengan tipe sebelumnya. Sesuai dengan namanya ekor gapi ini menyerupai bentuk bendera persegi panjang dengan perbandingan 8 per 10 dengan panjang tubuhnya. Sirip punggung tipis naik tajam ke atas. Jenis kraft tile ini merupakan mutasi dari delta tile. 5. Ikan Gapis Double Sword Tile Memiliki panjang tubuh 25 mm. Ekornya memiliki bentuk dasar oval dengan ekstensi berbentuk pedang dari sirip atas dan bawah. Tepi luar membentuk sudut 30 derajat atau lebih. Sirip punggung ujungnya mengarah ke sirip punggung. Double Sword Tile merupakan jenis ikan gapi yang terpopuler kedua setelah delta tile. 6. Ikan Gapis Top Sword Tile Panjang tubuhnya sekitar 25 mm. Memiliki bentuk dasar oval dengan bentuk pedang yang terdiri dari sirip atas. Panjang pedang sesuai dengan panjang tubuh dan pedang keluar dari sumbu tubuh pada sudut 15 derajat, atau tetap sejajar dengan sumbu tubuhnya. 7. Jenis Ikan Gapis Bottom Sword Tile Bentuk dari varian ini kebalikannya dari Top Sword Tile. Berbentuk oval dengan pedang dari perpanjangan sirip bawah. Sedangkan untuk kriteria panjang ya sama dengan Gapis Top Sword Tile. 8. Ikan Gapis Pili Retail Panjang tubuhnya 25 mm, ekornya memiliki bentuk seperti kecapi. Bentuk dasar sirip bulat dan ukurannya 4 per 10 dari panjang tubuhnya. Ekornya naik tajam ke atas dan ujung seperti 3 pertama sirip punggung. Bentuk ekor liritail terlihat seperti bentuk double sword tail. Oleh karena itu ada biang mengatakan bahwa keduanya terkait secara genetik satu sama lain. Nah sobatku, demikian penjelasan tentang ikan gapi berdasarkan dari bentuk ekornya. Video ini hanya menjelaskan bentuk ekor ikan gapi yang terpopuler untuk saat ini. Semoga video kali ini dapat menjawab pertanyaan tentang ikan gapi berdasarkan ekornya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk memberikan like, berkomentar apabila masih ada ekor ikan gapi yang belum serba hobi ku bahas di video ini. Dan yang pasti sobat semua wajib subscribe channel ini dan tekan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video-video yang pastinya bermanfaat untuk sobat semua. Salam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!